Pemisah hari ini PPDB Jakarta mulai dibuka untuk seluruh jenjang. Sejak pagi orang tua siswa mulai mendaftarkan putra-putrinya melalui PPDB Online. Namun sayang sejak pagi website PPDB Online sulit diakses. PPDB Online Jakarta seluruh jenjang dibuka serentak mulai hari ini. Namun sejumlah orang tua tetap datang ke sekolah tujuan lantaran sejak pagi website PPDB Online sulit diakses. Sejak pagi banyak orang tua yang datang ke SMA N20 Sawah Besar Jakarta Pusat menggunakan perangkat komputer sekolah. Para orang tua calon siswa ini pun akhirnya bisa mendaftar setelah dipandu guru sekolah. Kita ikut prestasi, ternyata jenilahnya tidak dinyakinkan. Jadi karena ibu rumah di belakang, sudah ikut jenasi aja. Hari pertama PPDB dibuka untuk jalur prestasi baik akademik dan non-akademik, masing-masing dengan kuota 18 dan 5 persen. Di hari berikutnya akan kembali dilanjutkan dengan jalur afirmasi dan zonasi. Berbeda dengan wilayah lain, jalur zonasi di Jakarta tidak berbasis pengukuran jarak, melainkan kemudahan akses menuju sekolah. Secara geografis banyak unian vertikal, kemudian kelihatannya hanya berseberang jalan, tapi untuk akses ke situ harus melakukan tempatan penyeberangan. Kemudian ada beberapa kelurahan yang tidak ada sekolah negerinya, baik SMP dan SMA. Maka di Jakarta ketika menentukan zonasi tidak berbasis jarak, tapi berbasis akses. Jika masyarakat kesulitan mendaftar online bisa datang ke sekolah terdekat dan meminta bantuan petugas, serta tidak perlu datang ke sekolah yang dituju. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews melaporkan. Hari ini KPK memeriksa Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto terkait kasus swap kader PDI Perjuangan Harun Masikuh yang hingga saat ini masih buron. Didampingi kuasa hukumnya, Hasto Kristianto tiba di gedung KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan untuk mengkonfirmasi informasi baru mengenai dugaan keberadaan Harun Masikuh yang buron sejak 4 tahun lalu. Penyidik KPK kembali mendalami kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi. Di antaranya seorang pengacara dan seorang mahasiswa terkait dugaan adanya pihak yang mengamankan Harun Masikuh agar tidak ditangkap KPK. Harun Masikuh diduga menyuap bekas anggota KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan 1 Sumatera Selatan, menggantikan Nazaruddin Kemas yang meninggal dunia. Saksi atas persoalan yang berkaitan dengan Saudara Harun Masikuh. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah menonton!